Hai jangan ngomong tuntunan perasaanmu dulu ini dua orang nih sudah cantik merdeka ini udah jelek budak lagi pasti kita akan beli cantik merdeka normal tapi kenormalan otakmu dan hawa nafsu harus ditundukkan oleh ketentuan penciptamu yang paling tahu hari depan kebahagiaan sesaat kau rebut dan mengabaikan kebahagiaan abadimu di akhirat nanti surah Al-Baqarah ayat dua ratus dua puluh satu A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala wa ahjabatkum wala tunkihul mushrikil hatta yu'minu wala abadum mu'minu khairun min mushrikul wala wa ahjabatkum aulahik ada dAtunene ila nari wa Allah yadau wa Allah yadau inel al-jannati wal-maghfirati bi-idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkaroon akan dibaca A'udhu Billahi minasayutanirajim bismillahirrahmanirrahim dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran Sadaqallahul Azim Pada ayat ini ada dua kata yang hurufnya sama tetapi cara membacanya berbeda yaitu tangkihu dan tungkihu yang satu wazannya fa'ala yaf'ilu yang kedua wazannya af'ala yuf'ilu disitu beda tangkihu itu artinya menikahi tungkihu menikahkan kata tangkihu dihubungkan dengan al-musyrikati jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrika sedangkan tungkihu dihubungkan langsung dengan al-musyrikin yang artinya jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik apa maksudnya walatangkihul musyrikati hei kamu laki-laki beriman kamu jangan mengawini jangan menikahi wanita-wanita musyrik mengawini kalau mengawini berarti laki-laki kawin sendiri tanpa wali kita sedangkan walatungkihul musyrikin mengisyaratkan kamu jangan mengawinkan orang-orang musyrik tentu dengan anak perempuanmu yang muslima itu kalimat atau lafat walatungkihu mengisyaratkan bahwa di dalam pernikahan wanita itu ada wali jadi wali itu untuk wanita nanti cara ngomongnya bagaimana nah kan disini jelas jangan kamu mengawinkan laki-laki musyrik jadi nanti teks pernikahannya biasanya hey kamu misalnya kan misalnya ya Taufik bin Taufan saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya Taufik nah itu teksnya begitu karena kan lafatnya apa kamu jangan menikahkan laki-laki dengan anak perempuanmu berarti teksnya saya nikahkan engkau saya kawinkan engkau dengan anak perempuan kandung saya dengan mas kawin seperangkat alat sekolah misalnya dibayar tidak selamanya bisa juga kredit kan kan lihat-lihat kalau tanggung bulan kan bisa saja itu tapi kalau laki-laki kan tadi kalimatnya kamu jangan menikahi maka jawabnya saya terima nikah saya dengan Ravikoh Binti siapa tadi bukan Taufik yang kawinnya Binti Topan itu yang apa berarti yang cerdas cuma satu dibayar kontan ya jadi wali itu hanya untuk pengantin wanita sedangkan laki-laki tidak perlu wali dah jangan yang kedua disini juga ada istilah wala wala abdun hamba budak sahaya sedangkan yang keduanya wala amatun abdun dengan amatun itu sama bedanya apa abdun untuk laki-laki amatun untuk perempuan makanya makanya nanti di dalam doa apa Al-Quran ini abduka ibnu amatika aku adalah hamba laki-laki mu anak perempuan dari hamba perempuan mu anak dari hamba perempuan mu abdun dan amatun ini ngajinya biar alun-alun ya ini minggu ke-1 ya nanti ada nasi uduk patut anda datang selamat 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 menikmati kamu orang-orang yang beragama islam jangan mengawini wanita-wanita musyrikah sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun dia lebih menarik hatimu perhatikan cantik merdeka yang satu lagi budak kurang cantik bagus yang mana ini merdeka cantik budak jelek budak jelek bagaimana jangan ngomong tuntunan perasaanmu dulu ini dua orang nih sudah cantik merdeka ini sudah jelek budak lagi pasti kita akan beli cantik merdeka normal kan tetapi kenormalan otakmu dan hawa nafsu harus ditundukkan oleh ketentuan penciptamu yang paling tahu hari depanmu ada yang membuat orang cantik merdeka menjadi rendah dan ada orang budak yang jelek menjadi mulia apa faktor keimanan memang kalau ada cantik merdeka beriman syukur kalau kita dijauhkan dari jelek budak kafir syukur gitu tapi kan kadang-kadang perlengkapan itu ada 2 prosen 3 prosen 50 prosen 30 prosen kan dia memang mantep dah agama aja cuman wajahnya nah itu cuman tapi kalau yang ini biarin dia kapir tapi kan cantik nah itu itu setan tidak ada gunanya wanita merdeka dan cantik kalau dia musyrik sebaliknya wanita budak jelek mahal harganya kalau beriman yang mahal itu imannya bisa enggak sekarang hati kita dipaksa supaya nurut sama ayat ini iman baik kurang cantik itu lebih utama daripada yang cantik tapi iman kurang berani enggak kita milih ini sanggup enggak kita memenangkan pertarungan batin ini jarang nah Allah jelaskan mengapa ula'ika yad'una ilan-nar karena mereka itu yang mana mereka itu siapa hmm ini musyrikah dan musyrik musyrikin kan ini al musyrikat al musyrikat dan al musyrikin ini dia ini dia ula'ika karena laki-laki musyrik atau wanita-wanita musyrika itu jurkam neraka bahasanya kudu itu karena musyrikat musyrikat mereka adalah juru bicara para penyeru para jurkam yang akan mengajak kamu ilan-nar ke neraka jangan kebahagiaan sesaatmu korbut dan mengabaikan kebahagiaan abadimu di akhirat nanti lihat islam apa namanya menyadarkan kita semua bahwa ada kehidupan yang lebih panjang sering kita mendengarkan kalau dpr sidang itu jangka pendek jangka panjang tapi kebanyakan dpr gak jangka pendek jangka panjang jangka imah buat ke rumah sendiri nah ini dpr yang kayak gitu biasanya orang-orang yang berbakat ada bakat butuh karena wanita dan laki-laki musyrik itu akan menyeret mu membawamu memprovokasi kamu iklan di hadapan mu menuju ke neraka nah sekarang wallahu sedangkan Allah gak nyebut orang laki-laki beriman tadi ya kan tidak nyebut laki beriman tapi Allah sedangkan Allah itu menyeru kamu menyeru kamu untuk masuk surga dan ampunannya dengan izin dia kenapa menggunakan dengan izin dia sebab proses masuk surga dan neraka itu acapal ditempelkan kepada pasangan kita nempel ini penting cari suami atau istri itu penting ini Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada seluruh manusia supaya mereka terus-menerus ingat terus-menerus ngerasa dengan hatimu coba dirasa-rasa dulu pikir-pikir dulu deh kalau mengambil keputusan tentang istri atau suami itu diulang-ulang jadi kalau mau milih suami atau istri itu kudu dirnung-renungkan bolak-balik yang penting mau ketahuan perempuan dah jangan tidak cukup supaya mereka manusia itu senantiasa memikirkan bahwa semua yang dilakukan di dunia ini sehebat-hebatnya tidak seberapa dibandingkan dengan akhirat renungkanlah akhiratmu jangan demi duniamu kokorbankan akhiratmu nah hukum yang kita ambil disini adalah haram laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrika dan haram wanita muslimah menikah dengan laki-laki dinikahkan dengan laki-laki musyrik kenapa kok kalimatnya jangan kamu mengawinkan karena wanita itu ada di bawah kekuasaan bapaknya gitu loh wanita itu tergantung bapaknya kalau dikawinkan dengan si A ya A dengan si B ya B nanti bahasan fikirnya panjang antara bolehkah wanita memilih atau orang tua memaksa ada itu kan ijbar masalah kemudian timbul apa itu musyrikan musyrik itu apa karena ada istilah mu'min kafir musyrik musyrik itu adalah menserikatkan Allah dengan selain dia itu bahasa itu sudah kita pahami dari dulu jadi kalau ada orang yang menyembah Allah juga menyembah yang lain menyembah selain Allah itu sudah musyrik nah masalahnya kan ada Al-Ma'idah ayat 5 silahkan dibaca baca saja terjemahnya biar gak lama Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan semblihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi saya tidak akan bahas tentang makanan ahlul kitab itu halal buat kamu itu tidak saya bahas yang kita bahas wal muhsonatu minalladhi na'utul kitab amil qablikum al-yawma pada hari ini di hari akhir-akhir rasul hidup ini adalah hukum terakhir pada hari ini dihalalkan untuk kamu semua orang yang beriman apa al-muhsonatu minalladhi na'utul kitab wanita-wanita yang bersih yang suci dari ahlul kitab siapa ahlul kitab nahlul kitab itu adalah yahudi dan nasrani ini hukum terakhir dalam islam membolehkan orang islam menikah dengan wanita ahlul kitab bahkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menikahi salah seorang wanita ahlul kitab siapa mariah al-qibutiyah ada juga sahabat-sahabat nabi yang menikahi wanita ahlul kitab siapa usman bin afan tohah bin ubaidillah itu tidak ada yang larang ya kalau begitu bagaimana hukumnya orang menikah dengan orang Kristen di Indonesia kan mereka ahlul kitab itu yahudi dan nasrani nah tetapi ketika Umar bin khutab memerintah menjadi khalifah pernah ada kejadian yaitu pernikahan huzaifah yang menikahi wanita yahudiah lalu Umar nulis surat serai tinggalkan dia lu memangnya haram khalifah apa zaman biop aku tidak mengharamkan bong ayatnya kan jelas boleh menikahi wanita ahlul kitab cuman aku khawatir kamu nanti malah akhirnya kenal kepada dapet wanita nakal dari mereka karena peraturan keras tentang zinah kan islam yang datang tidak boleh sebelum itu wanita masih kebuyaan biasa ketemu di klub itu biasa Umar melarang aku ceraikan tinggalkan si perempuan itu karena aku khawatir nanti kalian semua akan ketemu dengan wanita wanita yang kotor wacur lah anaknya yaitu Abdullah bin Umar lain lagi tegas dia tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab lukan ayatnya jelas boleh ya tapi ada ayat yang mengatakan haram menikahi wanita musyrik lalu dia katakan aku tidak tahu ada kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya rekan perempuan atau punya anak gitu kan orang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak iya kan sedangkan Yesus itu ibu Aryam berarti ibunya Tuhan gitu di di satu kalimat lain dalam redaksi lain mengatakan la al-tuh syirkan an takul al-meratu teks aku tidak menyaksikan satu kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Isa bin Maryam berarti orang Nasrani itu musyrik itu kemusyrikan paling besar kalau kemusyrikan berarti hukumnya kembali kepada wala yang keholi musyrikan padahal para ulama sepakat sebelumnya mengatakan bahwa menikahi ahlul kitab itu boleh iya ahlul kitab itu boleh tapi masalahnya kata ibu umar bisa jadi ahlul kitab itu yang tidak musyrik nyatanya sekarang itu musyrik saya teks pastinya lupa intinya seperti itu saya tidak menyaksikan ada kemusyrik yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Isa bin Maryam jelas itu Isa bin Maryam ada ibunya itu kemusyrikan karena orang Yahudi dan Nasrani itu musyrik menurut kaidah Ibnu Umar maka kata musyrik yang berada di ayat ini kena ke mereka lantas bagaimana dengan ayat tadi dan nanti saya bahas pendapat pandangan saya sendiri nah kita melihat sekilas sepertinya dua orang manusia yaitu Umar bin Khotab dan Abdullah bin Umar itu melanggar ayat sekilas melanggar ayat kita tetap pandangan atau perubahan status hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khotab ada alasannya apa kekhawatiran kalau dibiarkan orang Islam sekarang terus-terusan kawin sama orang-orang ahli kitab mereka kan cantik-cantik udah ketemu dengan yang nakal cantik tapi nakal-nakal sementara wanita muslimah akan dibiarkan padahal mereka orang-orang suci ini namanya sadduzzari'ah menutup hal yang tidak baik preventif gitu nanti dijadikan sebagai dasar hukum sadduzzari'ah yang kedua Ibnu Umar kalau Ibnu Umar itu melakukan reinterpretasi terhad makna ayat yang selama ini belum difahami oleh para sahabat atau para sahabat memahami dengan makna yang berbeda gitu siapa tidak nyoklatnya Yahudah tapi begitu siapa Ibnu Umar dia lain nanti dulu mereka ini tidak masuk dalam kategori ahlul kitab yang dituju oleh ayat mereka musyrika mana yang benar pendapat para sahabat sebelum itu atau pendapat Umar atau pendapat Ibnu Umar yang mana ini sudah tiga tiga madhab dua tapi kemudian menjadi tiga ayat ayat 221 Al-Baqoro pemahamannya bagi tiga sahabat secara umum kemudian Umar bin Khotob Abdullah bin ini tidak ada masalah pernikahan sahabat dengan orang ahlul kitab sudah biasa saja tapi begitu sampai Umar bin Khotob sudah ada larangan ada kepres kalau sekarang itu atau ada perda yang melarang orang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab alasannya apa kekhawatiran namanya sadhul zari'ah atau preventif menutup pintu yang tidak diinginkan Umar tidak mengharamkan bukan tidak haram disini disini halal jelas kan disini cuma dilarang dilarang nah sementara disini haram lihat terubahan hukum disini halal disini dilarang tapi berdasarkan pertimbangan kenegaraan lah ya kalau ini tegas haram itu bahasa agama yang benar yang mana disini disini kemudian muncul jangan kita mudah menyesatkan orang lain hanya karena kita melihat orang itu bertindak menyalahi teks ayat atau hadis atau hukum fikih yang berlaku selama ini jika ada yang baru dan berbeda jangan dihukumi secara otomatis bahwa itu sesat dan menyimpang tanyakan dulu apa alasannya tidak 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 apabila sikap itu diambil oleh para ulama kalau orang awam tidak dianggap sekumpulan ulama kemudian membicarakan satu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya sebelumnya lalu mereka melahirkan ketetapan baru yang berbeda dengan yang selama ini ada jangan dianggap bahwa para ulama tadi telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ayat atau jangan dianggap mereka sebagai orang yang telah melakukan perlawanan terhadap syariat ini medannya luas tetapi catat bahwa ini biasanya terjadi tidak pada masalah ibadah mahduh sholat tidak berubah puasa tidak berubah haji tidak berubah yang berubah nanti hanya parsial-parsialnya saja ini kan kemasyarakatan sudah berhubungan dengan pernikahan keluarga maka nah kecuali kalau orang-orang yang berjiwa nakal siapa mereka biasanya politisi politikus hari ini dia ikut partai ini tapi pemilu berikutnya pindah pemilu berikutnya bikin partai baru kalau itu tidak bisa dikiaskan ke sini sebab ini mahawa nafsu tapi ya sekedar iseng-iseng boleh tanya kenapa sih kamu pindah dari situ pasti dia punya dalil juga dan dalil itu biasanya adalah wahyu dari setan karena isinya cuma satu yang penting saya bisa duduk yang penting saya bisa dapat sesuatu kemana pun oke lihat pilpres hari ini ayo kita main logika sekarang kemarin kan capres cuma dua Prabowo dan Jokowi kan cuma dua kalau logika sehat ketika Prabowo dengan Jokowi bersatu mestinya yang tadi gabung kan iya enggak nyatanya iya enggak bahkan yang kemarin kesini jadi kesini jadi kesini apa pertimbangannya tanya aja tapi bukan ayat pasti artinya gini tuh saya ingin mengatakan jangan sesekali kita mengatakan bahwa setiap orang yang berbeda dengan sesuatu yang pernah ada selama ini kemudian dia akan sebagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap syariah tidak bisa jadi dia punya pertimbangan punya alasan dan itu haknya ulama dan kalau ulama sudah bicara dengan pemerintahan ada pertimbangan yang lebih besar nanti kita akan sampai kepada kenapa bukan terhadapkan sebagai wayul amri durul bisyaukah oleh para ulama ini pertimbangannya apakah juga kita akan bertanya kepada orang yang mengatakan kemarin kampanye di Jawa Timur sampai diberhentikan ketua umum ketuanya itu juga berdasarkan ini setidak-tidaknya kita belajar berbaik sangka belajar untuk tetap baik sangka pada orang lain tidak gampang sebab otaknya ulama berbeda dengan otaknya orang awam kalau kita kan otak mateng kita kita otaknya rumah makan padang otak kita warung tegal otak kita nasi uduk tapi para ulama tidak otaknya ya mikirin ayamnya mikirin bumbunya mikirin airnya dari mana mikirin cara garamnya gulanya berapa itu ulama kerjanya kita matung matangnya aja udah kita makan aja nasi padang udah matang usah rewel kita cuman kadang-kadang kita sudah tinggal makan aja rewel banget itu nasi uduk udah siap jangan banyak tanya konsumsi aja percaya saja Bisa Taufik tadi belinya benar gitu aja gitu lah dan yang bikinnya juga benar kan gak kira-kira jangan-jangan nasi uduknya andung racun jangan begitu lama temen kan apa sih yang diharapan dari kalian kalau hidup juga matinya gak ada menguntungkan hidupnya juga merugikan kan selama ini gak ada rugi nah itulah cara kita untuk menyikapi ketika ada ulama yang punya pandangan punya pendapat dengan yang selama ini ada kita tidak secara otomatis kemudian mengambil sikap kontradenya biarkan nah ketika terjadi perbedaan pendapat lihatlah lihatlah para pendahulu mereka biasa beda pendapat satu kedua perubahan ketetapan hukum itu bisa saja terjadi karena ada situasi menghendakinya maka dia tidak bisa disamakan tidak bisa dikiaskan dengan situasi yang tidak ada tuntutan kehendak yang baru ini gitu terlalu banyak kalau kita bahas ini sayangnya kemajuan zaman dengan medsos yang luar biasa ini telah membuka setiap orang untuk sakkar sukanya berbicara terus ini rusak semua orang dipersilahkan untuk berbicara dan merasa berhak untuk berbicara atas nama dirinya padahal ulama tidak atas nama dirinya tapi atas nama Tuhannya terbeda kalau atas nama dirinya satu menit bisa berubah dapat 10 juta dari sini hidup 50 juta sini hidup itu tadi hidupnya cuma sejam nah itulah pentingnya kita melihat para ulama dengan sangkaan yang baik tetapi juga kita harus menentukan dulu yang dimaksud ulama itu yang mana sebab ada ulama akhirat ada ulama su ulama as-su ya ulama as-su itu as-su itu as-su itu tergantung saya ngempani kalau yang as-su itu jina kalau yang tidak kenal walaupun saudara uber gigit dia ya kan kalau Ustaz Taufik punya as-su masih makan tiap hari dia duduk di situ dia jagain tapi coba-coba Haji Mahli datang ke situ mana pakai sarung lagi tau-tau jadi berita aja seorang tokoh agama kedapatan telungkup di tengah jalan dan di kakinya ada bekas gigitan yang diduka gigitan anjing setelah ditelusuri kesimpulannya itu anjing milik Haji Taufik kok gigit teman sendiri ya selama ini emang gak siapa Haji Mahli kontribusinya apa terhadap anjing gak ada pesantren bikin kandang juga gak dibikin sama dia nah seperti itu Rasulullah pernah mengingatkan kita bahwa wa ulama'uhum kal kalbi nanti di akhir zaman ada masa dimana para ulamanya kal kilab bagaikan asu ini udah sering saya sampaikan ya udah sering saya sampaikan disini Sultanuhum kal asad rajanya seperti apa namanya macan singa wa ulama'uhum kalbi para menterinya seperti serigala ya serigala itu kan kerjanya merebut ganggu ngerecokin hasil tangkapan rajanya kalau macan atau singa nangkap kambing satu datang serigala ngerecokin situ kan itu menterinya kayak gitu recokin aja kerjanya usaha sendiri gak ada nah sekarang baulama'uhum sedangkan ulama'uhum mereka kal kilab seperti asu seperti anjing ini macan serigala anjing makanannya sama ya makanannya sama gak sama kan buah semua buah semua nah rakyatnya kalgonam petus coba itu pikir lalu pertanyaan nabi fa kayfa ya inshil ghanam bayna al asadi wal di'bi wal kelbi wal kilabi fa kayfa ya inshil ghanam bayna al asadi wal di'ab wal kilab menurutmu bagaimana nasib hidupnya kambing yang berada di tengah-tengah antara macan serigala dan anjing ada yang hidup gak ulamanya ulamanya ikut-ikutan meres rakyat ya tentu cara meresnya pakai dalil dong kalau perlu pakai silsilah gitu loh di'ab dipers pajaknya di'ab mahal retribusi mahal ngaji be' mahal di'ab 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 enggak mau gula sekilo enggak mau maunya ya itu lewis nasib rakyat kayak apa kita tidak menceritakan hari ini tapi sedang bercerita yang akan terjadi menurut zaman Rasulullah soal kapan terjadinya yang pasti setelah itu nah demikian kita diajak oleh Al-Quran, diajak oleh para ulama untuk senantiasa berbaik sangka dengan sikap para ulama ketika mereka tidak sama dengan apa yang kita anggap benar selama ini mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang berada di luar wilayah kita dan bahkan tidak ada di otak kita, di luar pengetahuan kita, di luar jangkauan kita maka berbaik sangkalah berbaik sangkalah Al-Fatiha jadi di luar jangkauan kita dan Terima kasih.